Intro Selamat pagi para netizen dimana pun kita berada salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua kalau ya relawan-relawan ganjar dan relawan-relawan Anis Baswedan sudah berkumpul begitu kan ya siap deklarasi bersama artinya bahwa ada kemungkinan mereka bersatu begitu kan ya karena Pak Ganjar itu ya menurut beberapa survei yang ada dipastikan kalah katanya begitu ya setidaknya tidak mungkinlah mereka bergabung kepada Pak Jokowi begitu yang jelas-jelas dihianati oleh seorang Jokowi begitu kan maka solusi utamanya adalah untuk mengikut kontestasi pilpres ini maka berkumpul dengan Anis Baswedan atau bergabung atau bersatu kepada Anis Baswedan dan mungkin ini ada deklarasi bersama begitu kan ya karena ini sudah diwanti-wanti bahwa Pak Ganjar itu sudah kalah katanya begitu kan artinya menang satu putaran menang di putaran pertama itu adalah Anis Baswedan dan Prabowo prediksinya seperti itu begitu kan karena ini politik begitu kan tidak bisa dihitung secara matematika di situ sehingga apa yang terjadi selama ini pada kontestasi pilpres di 2024 yang katanya konon begitu kan ya ada yang klaim satu putaran sana sini padahal ya dalam beberapa survei yang muncul ya dari beberapa internal sendiri ya ini tidak ada apa namanya menang satu putaran pasti dua putaran di situ dan dua putaran kalau Anis Baswedan menang ya wah ini bisa bisa apa namanya bisa panik mereka begitu kan karena apa karena kekuatan sekarang ini mulai dari istana ya mulai dari Jokowi semuanya seolah-olah mereka sudah bagaimana menyerang Anis Baswedan begitu kan untuk bagaimana caranya bisa elektabilitas mereka turun tapi pada kenyataannya kalau kita melihat dengan sebuah realitas masyarakat hari ini apalagi relawan-relawan Ganjar dan Anis Baswedan justru ya mengalami satu signifikan atau satu apa namanya kebersatuan mereka begitu kan untuk memenangkan salah satu ya calon entah dari Ganjar ataupun Anis Baswedan mantap ya ini lihat lihat Ahok ya fit Anis katanya begitu akhirnya abangku diterima juga ya di circle Zitzu putih katanya begitu ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen kita sudah tahu pemenangnya siapa yang jelas bukan Prabowo Gibran siap-siap ketua partai menteri-menteri masuk ya Nusa Kembangan wah ini bisa bangun penjara begitu kan inilah yang ditakuti mereka ketika ya Prabowo kalah Prabowo kalah Prabowo Gibran kalah lalu kemudian Jokowi juga kalah disitu ini yang ditakuti mereka karena apa? karena seperti yang disampaikan si apa namanya si Bahlil begitu kan bisa saja kalau kalah ini akan menjauh penjara katanya begitu kan jadi ini bisa saja masyarakat mengadili semua begitu apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh seorang Jokowi hari ini begitu kan jadi mau labu kemana? PDEP? ya mau berlabu ke PDEP dia tidak punya kekuatan seorang Jokowi ya apalagi Gibran mau berlabu kepada Partai Golkar yang jelas ya di Partai Golkar masih baru mereka Jokowi kalau masuk kepada Partai Golkar masih berlabuh ya tidak punya peran yang signifikan karena mereka bukan kader hari ini begitu kan kita tahu yang namanya sejarah Partai Golkar itu begitu kan kalau sistem pengkaderan itu sangat solid sekali disitu begitu sehingga ya bukan tiba-tiba masuk Partai Golkar tiba-tiba menjadi tinggi posisinya tidak begitu kan jadi saya rasa ada-ada sesuatu ya di Golkar itu kan kalau tidak punya uang tidak punya kekuatan yang luar biasa tidak mungkin yang dibawa itu dipilih apalagi hanya kader apa namanya menjadi kader secara instan begitu kan bisa saja ya didepak disitu begitu kan tidak akan dipilih disitu begitu kan asik nih biar-biar kempanya bersama katanya sudah tahu 0-2 tidak bakal tumbang di putaran pertama yang penting ya skor ya skor ya dua putaran dan skor masing-masing suara ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen tapi bagi kami ya tidak ada dua putaran ya apa namanya satu putaran begitu pasti dua putaran disitu begitu bahkan satu sisi ketika melihat dengan apa namanya media-media hari ini seolah-olah ya pemenangnya mereka tapi pada kenyataannya adalah pemenangnya Anies Baswedan begitu kan ini relawan Ganjar Prano dan Anies Baswedan berkumpul siap deklarasi bersama katanya ya seiring dengan kian-kian dekatnya pemilihan umum atau pemilu di 2024 relawan dari para calon capres pun ya mulai melakukan manover politik relawan yang terafiliasi dengan capres Ganjar Prano dan Anies Baswedan serta koalisi aktivis mulai menggelar dialog bersama dengan koalisi masyarakat sipil hal tersebut seperti disampaikan Direktur ya nasional relawan program Gotong Royong untuk ekonomi sejahtera dan inklusif ya progresif ya Eka Sastra ya di sekretir relawan disitu begitu bahkan ya di satu sisi mengatakan dia menyambut baik diskusi political economy outlook ya 2004 yang akan menghadirkan para aktivis dan tokoh diantaranya adalah ya Direktur ya Paul Makshaifullah dan Fata dan aktivis HAM ya Haris Azhar dan disitu diskusi yang akan digelar di warung Tibet ya mendatang ya 13 Januari dilakukan oleh tiga kekuatan relawan dari berbagai afiliasi yang berbeda yaitu ya diantaranya adalah relawan Anies Baswedan yang mendukung Anies Baswedan ya relawan progresif yang mendukung Ganjar serta jaga demokrasi yang merupakan koalisi masyarakat sipil dan aktivis mahasiswa di Jobo Ditabek itu sudah jelas disitu begitu kan artinya apa artinya relawan ini sudah bersatu kalau Pak Ganjarkah jelas mereka akan bersatu berlabuh kepada Anies Baswedan saya kira seperti itu rupanya dari tanda-tanda Anies Baswedan mengucapkan selamat ulang tahun kepada PDP itu ada sinyal kuat bahwa begitu Anies Baswedan seolah-olah mereka sudah ya kalau Pak Ganjar kalah ya PDP akan menerima itu tapi yang namanya politik itu kan tidak bisa ditebak sana sini begitu kan dari sekarang kan sudah 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 ucapan Hasto itu kan sudah kelihatan mereka begitu tidak ada pilihan lain kalau Ganjar kalah pasti akan berlabuh kepada Anies Baswedan tapi kita tunggu saja nasibnya bagaimana begitu kan karena ini kontestasi politik di situ begitu sehingga orang akan melihat bahwa ini kalau masuk putaran kedua Anies Baswedan ini dipastikan menjadi keluar sebagai pemenang di situ begitu kan Prabowo akan keok di situ karena apa karena sekarang ini kita lihat saja Prabowo itu akan hanya kuat di media sosial di masyarakat itu sebenarnya tidak kuat karena dia punya fakta sejarah sehingga fakta sejarah itulah yang kemudian muncul setiap tahun sehingga apa yang dilakukan oleh Prabowo ya itu itu saja mereka apalagi sekarang mengatakan kata-kata goblok endasmo etik begitu kan emosian dan sebagainya tidak jauh beda malah lebih parah hari ini dibandingkan dengan 2019 dan 2014 begitu kan kalau 2019 2014 ya gebrak-gebrak minja dan sekarang malah kata-kata kasar begitu sehingga apa yang terjadi selama ini kan masyarakat ingin melihat mencerminkan ya sebagai seorang calon presiden itu mencerminkan lambang demokrasi begitu kan lambang seorang negarawan di situ begitu kan tapi yang ditunjukkan oleh seorang Prabowo justru malah sebaliknya begitu kan jadi artinya artinya apa artinya ya kalau kita mendukung Prabowo ya silahkan mendukung siapapun begitu kan tapi kami pribadi harus memikir dua kali begitu kan ya menjadi calon pemimpin itu tidak emosional begitu kan karena yang kita hadapi itu adalah kebijakan-kebijakan besar disini masalah disitu masalah dan sebagainya apalagi ya Pak Prabowo sudah tua begitu kan semakin emosional semakin tinggi darah mereka begitu kan kan begitu logika kita begitu artinya ya harus ya waspada mencari pemimpin atau milih pemimpin saya kira yang pesabar yang demokratis ya yang dermawan ya yang punya tokoh politik intelektual ya dan bahkan di aku dunia ya itu Anies Baswedan kalau menurut saya pribadi begitu kalau ingin rakyat Indonesia ingin sejahtera dengan dipimpin dengan kekuatan yang sangat luar biasa ya pilih Anies Baswedan disitu begitu kan mungkin itu ya yang kami sampaikan ya tonton terus channel HowDariPodcastRakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya salam para netizen salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua jangan lupa di subscribe channel youtube HowDariPodcastRakyat ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati